Jika engkau menikah dengan saya, saya akan memberikan kamu harta, rumah, mobil, kemewahan, dan sebagainya Kalau kalian menjumpai ada laki-laki yang seperti ini, maka saran saya Anda harus berhati-hati Karena jika dia terbiasa melemparkan kata-kata seperti ini, padahal belum waktunya ya, sudah chatting-chattingan seperti itu Maka saya khawatir dia akan bermain-main di dalamnya Kalau saya mau tanya, Anda lebih memilih laki-laki yang bisa bibing Anda? Atau Anda memilih laki-laki yang hanya memberikan Anda dunia, memanjakan Anda seperti itu, tapi nggak bisa bibing Anda? Kalau saran saya sih, pilih laki-laki yang bisa bibing Anda ya Karena enak tuh dibimbing ya, sampai bersama masuk surga, insya Allah Kalau ada laki-laki yang berkata, kuburikan engkau dunia dan seisinya Aduh, dunia tuh bakal kita tinggalin kok, iya kan? Menurut kalian gimana?